Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat semuanya yang dirahmati Allah Kali ini saya akan membahas secara singkat tentang salah satu rukun puasa, yaitu niat Selamat menyimak Al-Majmu'u Shar'ah Al-Muhathab An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi Safhatu fal-athumia wa-wahid Juz'un Sit Dinukil dari kitab, Al-Majmu' Shar'ah Al-Muhadzab Karya Imam Nawawi, atau nama lengkapnya Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Sharif An-Nawawi, pada Juz' 6, halaman 301 Penulis Rahimahullah, berkata, kuasa Ramadan atau kuasa lainnya tidak sah kecuali dengan niat Berdasarkan sabda Nabi Muhammad s.a.w., sesungguhnya sesuatu perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan Dan kerana itu adalah ibadah yang murni, makatibu Berdasar tanpa niat seperti sholat, dan niat itu wajib setiap hari Karena puasa setiap hari adalah sesuatu yang terpisah yaitu ibadah yang waktunya dimulai sejak terbitnya fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari Tidak batal dengan kerusakan pada yang sebelumnya dan tidak dengan kerusakan pada yang sesudahnya Niat satu kali saja seperti sholat tidaklah cukup, dan puasa Ramadan maupun puasa wajib lainnya yang niatnya dilakukan di siang hari tidak sah Sebagai mana yang diriwayatkan oleh Hafsyah r.a bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Berang siapa yang tidak mengerjakan niat untuk berpuasa pada malam hari, maka ia tidak ada puasa baginya Wahal tajuz niatuhu ma'atulua al-fajr? Fihi wajhan, min, ashabina min kal, yajuzu li anahu idadatun fajazad biniyatun tuqarinu btida'aha kasairi l-idadat Bolehkah niatnya saat subuh? Ada dua aspek dari sahabat kami yang mengatakan, boleh, karena termasuk ibadah, maka diperbolehkan dengan maksud membandingkan awal mulanya dengan seluruh ibadah lainnya Sebagian besar sahabat kami berkata, niat saat subuh tidak boleh kecuali dengan niat pada malam hari Berdasarkan hadits Hafsah r.a dan karena awal waktu puasa tersembunyi, maka perlu didahulukan niat, tidak seperti ibadah lainnya Jika kita mengatakan demikian, apakah boleh niatnya sepanjang malam? Ada dua sisi dari sahabat kami yang mengatakan, niatnya tidak boleh kecuali pada paruh kedua Dengan analogi adzan subuh dan adzan di musdalifah, sebagian besar sahabat kita mengatakan, boleh sepanjang malam Menurut hadits Hafsah Karena jika kita mewajibkan niatnya pada paruh kedua malam, maka hal itu akan menyulitkan bagi orang-orang Dan jika dia niat pada malam hari lalu makan atau bersenggama, maka niatnya tidak batal Diriwayatkan dari Abu Ishaq bahwa dia berkata, itu menjadi tidak sah, karena makan bertentangan dengan puasa, sehingga membatalkan niat Itu pendapatnya yang awal Dikatakan, Abu Ishaq mencabut pendapat yang awal itu, dan kenyataannya Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan makan sampai subuh Seandainya makan membatalkan niat, tentu tidak diperbolehkan makan sampai subuh karena itu akan membatalkan niat Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon dimaafkan Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!